Baik, kita berlari ke berita selanjutnya. Pesepak bola nasional Malik Risaldi resmi mendaftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau UM Surabaya melalui jalur biasiswa atlet yang dibebaskan biaya pendidikan secara penuh. Pemain yang dipanggil ke squad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Pian Dunia 2026 Zona Asia tersebut mengambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Malik menyusur rekannya pesepak bola nasional yang juga merupakan pemain Timnas Indonesia di bawah Asuhan Sintayong yang juga kuliah di UM Surabaya seperti Rizky Rido, Ramadhani, Iksanul Zikrak, dan Komang Teguh. Dalam pendaftaran tersebut, Malik disambut hangat oleh Rektor UM Surabaya Sukardiono di gedung atau hit tower lantai 12. Malik tercatat sebagai atlet ke-54 yang kuliah di UM Surabaya, Usai Komang Teguh. Pemberian biasiswa atlet tersebut dengan dibebaskan biaya pendidikan secara penuh serta kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum atlet di UM Surabaya berbeda dengan mahasiswa reguler pada umumnya. Ada kurikulum khusus yang dibentuk untuk menyesuaikan aktivitas latihan mereka sehingga perkuliahannya tidak terganggu. Jadi untuk Mas Malik, karena Mas Malik kan mabah, dan saya kira ini mengikuti jejak pemain-pemain bersebaik yang lain ya, oleh Rizky Rido, Ambrion Octaviansa, Tungko Ari, kemudian Kasim Kota, dan sekarang ada Mas Malik. Ya tentu dalam penerapan, kalau masa sendiri tetap ya Mas ya, 8 semester ya. Masa sendiri 8 semester. Artinya untuk sarjana itu, sebenarnya kalau sarjana minimal 7 semester, tapi kalau normal rata-rata itu 8 semester. Tetapi dengan khususan kurikulum, kurikulum atlet berbeda dengan kurikulum mahasiswa reguler. Dalam kesempatan yang sama, pihak kampus juga memberikan penghargaan khusus bagi Rahmat Adi Mulyono, atlet nasional panjat tebing yang juga turut berlaga di Olimpiade Paris lalu. Terima kasih. 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 Terima kasih.